Menjelang liburan musim panas menjadi puncak wisata domestik, Ditjem Pariwisata memberikan program revitalisasi menyuntikkan dana untuk industri pariwisata. Namun hingga saat ini, dana rincian subsidi masih belum jelas, para pelaku usaha tidak sabar menunggu. Program revitalisasi yang dicanangkan mulai 15 Juli hingga pertengahan Desember, dana anggaran sebesar 5,5 miliar NT akan dialokasikan habis, mencakup grup wisata dengan dana subsidi tertinggi sebesar 30 ribu NT. Beberapa taman bermain juga menawarkan bonus potongan harga diskon 70 persen, serta harga hotel penginapan yang lebih terjangkau untuk menarik pengunjung. Bagi yang sudah menerima vaksin booster, bisa menikmati fasilitas ini. Bagi yang sudah menerima vaksin, bisa menerima vaksin yang lebih terjangkau. Bagi yang sudah menerima vaksin, mungkin 3 minggu sudah menerima vaksin. Mulai 30 Juni, harga tiket domestik naik rata-rata naik 4,8 persen, kira-kira bertambah 100 ente. Skala kenaikan tertinggi 9,6 persen untuk tiket rute Taipei-Cinmen naik 232 ente. Pelaku usaha traveling memprediksi biaya perjalanan liburan musim panas kali ini akan semakin mahal. Terima kasih telah menonton!